Intro Saudara peristiwa penyariban Tuhan Yesus di atas air salib Merupakan peristiwa yang sangat-sangat tragis Mengapa saya katakan sangat-sangat tragis? Dia orang baik-baik Dia tidak berdosa Dia tidak melakukan hal-hal yang jahat Dia tidak melakukan hal-hal yang kriminal Dia tidak melakukan hal-hal yang amoral Tetapi dia mengalami perlakuan yang lebih dari itu Sepertinya tidak adil Saudara Lukas 23 ayat 24 mencatat Yesus berkata dengan satu perkataan yang sangat-sangat mengagetkan semua orang Inilah satu diantara tujuh perkataan Tuhan Yesus di atas air salib Disebut yang pertama Apa yang disebutkan disini? Lukas 23 ayat 24 mencatat demikian Saya bacakan untuk kita Ya Bapak ampunilah mereka Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat Surah seperti saya sebutkan tadi di atas bahwa Ucapan Yesus yang pertama di atas kayu salib Yaitu Lukas 23 ayat 24 ini Merupakan satu ungkapan kasih yang besar Kasih yang sesungguhnya Kasih yang sejati Kasih yang murni Kasih yang dasyat Kasih yang lebih daripada semua Yaitu kasih agape Yang merupakan di luar ekspektasi dari setiap umat manusia Ucapan pertama ini mengajukan kepada permohonan Bentuk doa Untuk para tentara yang ada di Roma Para pemimpin agama umat Israel pada waktu itu Yang mana mereka itu mengakibatkan, menyebabkan, membuat Yesus itu disalibkan Setelah Tuhan Yesus itu Berhadapan dengan kondisi yang demikian Dia masih bisa berkata Ya Bapak ampunilah mereka Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat Sudah ucapan ini dilontarkan Pagi hari Waktu dia berada di atas kayu salib Sudah tahu gak Sejak semalam Dia itu sudah ditangkap Kemudian diperlakukan dengan kasar Ya disiksa Ya dipukul Ya ditampar Ya ditendang Ya dicampuk saudara Dan itu yang dialami oleh Tuhan kita Semua perlakuan-perlakuan tentu sebagai manusia Yesus itu merasa sangat tertekan Mereka melakukannya dengan semena-mena Mereka menuduhnya, memfitnanya Dan pada saat itu boleh dikatakan Perlakuan yang sangat bejat Sangat jahat Dan sangat menyeramkan sekali Namun saudara di tengah-tengah Penderitaan, kesulitan, tekanan yang dihadapi oleh Tuhan Yesus Saudara sama-sama menyaksikan Di atas kayu salib itu Dia masih sanggup berkata Ya Bapak Ampunilah mereka Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat Saudara ini merubahkan bentuk pengampunan Terhadap orang-orang yang menganiaya dia Bentuk pengampunan terhadap orang-orang yang menghancurkan dia Menunjukkan apa saudara? Menunjukkan satu kasih Tuhan yang begitu besar Dia itu luar biasa Saudara manusia Umumnya tidak sanggup Disakiti sedikit saja Dia akan membalas Bahkan bisa-bisa lebih menyakitkan Kalau dia tidak membalas Dia akan mengutuk Kalau dia tidak mengutuk Dia pasti akan mengampuni Tidak pasti Kalau dia tidak mengutuk Dia pasti akan mencelah Mengingat-ingat kembali Perbuatan jahat orang itu Tetapi saudara Beda dengan Yesus Kasih yang sejati Daripada Tuhan Yesus Nampak dalam Satu pengampunan Terhadap mereka Yang membuat dia menderita Tuhan Yesus Di atas kayu salib Dengan tubuh Yang sudah Sudah hancur-hancuran Mengalami Cambuk cucuran darah Dan di saat-saat yang Dipermalukan itu Dihina Dan sebagainya Diludahi Dan sebagainya Dia tidak membalas Dengan kata-kata Hujatan Dia tidak membalas Dengan kata-kata Makian Dia tidak membalas Dengan kata-kata Yang membalas Dendam Dia tidak membalas Dengan kata-kata Yang seakan-akan Geram sekali Terhadap mereka Tetapi saudara Kata-kata yang Disampaikan Justru Menemplak Orang-orang Yang membaca Hari ini Ya Bapak Ampunilah Mereka Sebab Mereka Tidak tahu Apa yang mereka Berbuat Sudah tahu Apa yang dilakukan Mereka Tuhan Yesus Alkitab mencatat Mereka itu Menderah Menarik Menendang Menampar Memukuli Mencambuk Dan menurut Tradisi Cambuk pada Zaman dulu Pada zaman itu Soalnya Cambuknya itu Berduri Durinya seperti Pakuh Yang dibengkokkan Begitu Dicambuk Ke tubuh Seorang Maka Tubuh Seorang itu Akan Seperti bubur Apalagi Tarik Kembali Seperti Lengkungan Pancing Menarik kulit Kulit Daging Supaya Terkelupas Saudara Bisa Bayangkan Kelupasan Kulit Bercampur Dengan Dengan Dara Tertarik Diulang Ulang Tertarik Itulah Yang Dilakukan Oleh Orang-orang Terhadap Dia Tapi Perbuatan Sekeji Yang demikian Pun Saudara Perlu ingat Makanya Hari ini Kita Merenungkan Kembali Bahwa Yesus Tidak Pernah Saya Garis Bawahi Tidak Pernah Membalas Saudara Firman Tuhan Berkata Matius 5 43 44 Dikatakan Begini Engkau Kamu Telah Mendengarkan Firman Tuhan Bahwa Kasihilah Sesamamu Manusia Itu Mungkin Masih Oke Bencilah Musumu Dan Waktu Yesus Berkata Firman Tuhan Berkata Kekasihilah Firman Tuhan Berkata Kamu telah Mendengar Firman Tuhan Itu Zaman Yang Perjanja Lama Kasihilah Musumu Dan Bencilah Saya Ulangi Firman Tuhan Berkata Kamu Telah Mendengar Firman Kasihilah Sesamamu Manusia Dan Bencilah Musumu Saudara Konsep Perjanjian Lama Itu Ngajarnya Demikian Kasihilah Sesamamu Bahkan Dikatakan Kasihilah Sesamamu Seperti Dirimu Sendiri Bencilah Musumu Itu Yang Diajarkan Konsep Perjanjian Lama Hukum Taurat Mengajarkan Demikian Ingat Sudara Yesus Mau Kontraskan Itu Maka Di dalam Matius 5 Ayat 43 44 Dikatakan Tetapi Ini Kontrasnya Aku Berkata Kepadamu Kasihilah Musumu Masih Sama Dan Berdoalah Bagi Mereka Yang Menganyai Kamu Jadi Saudara Apa Yang Yesus Katakan Apa Yang Yesus Ajarkan Dia Itu Praktekkan Dalam Kehidupannya Sehari-hari Dan Ini Kita Melihat Dalam Doa Di atas Kayu salib Dia Menyatakannya Dia Mengatakan Dalam Doanya Kepada Orang Yang Membencinya Dia Mengasihi Orang Yang Membencinya Jadi Dia Tidak Hanya Mengasihi Orang Yang Hanya Mengasihinya Orang Di Dunia Itu Atau Pengajaran Dunia Itu Mengajarkan Kalau Engkau Mengasihi Aku Aku Mengasihi Engkau Itu Biasa Tapi Jangan Coba Engkau Membenci Aku Aku Akan Membaras Kebencian Itu Itu Ajaran Manusia Tapi Yesus Praktekkan Kasih Yang Beda Kasih Yang Agape Kasih Yang Walaupun Dan Di Atas Salib Dikatakan Walaupun Engkau Itu Menyalipkan Aku Walaupun Engkau Itu Menghianati Aku Walaupun Engkau Itu Menghancurkan Hidupku Ampunilah Mereka Sebab Mereka Tidak Tahu Apa Yang Mereka Berbuat Terlah Pasca Merupakan Gambaran Tentang Kasih Tuhan Pasca Melukiskan Menyimpulkan Kasih Tuhan Yang Besar Yohanes 3 Ayat 16 Mencatat Karena Begitu Besar Kasih Allah Akan Dunia Ini Sehingga Ia Mengarunikan Anaknya Yang Tunggal Supaya Setiap Orang Yang Percaya Kepadanya Tidak Binasa Melainkan Beroleh Hidup Yang Kekal Jadi Pasca Mengajarkan Tentang Kasih Dan Yesus Mempraktekkan Kasih Yang Besar Kasih Yang Besar Yang Tuhan Dispraktekkan Itu Menyebabkan Dia Mati Di Atas Kayu Salib Dan Di Atas Kayu Salib Dia Tetap Mempraktekkan Kasih Ya Bapak Ampunilah Mereka Sebab Mereka Tidak Tahu Apa Yang Mereka Perbuat Saudara Hari Ini Saudara Yang Berada Di Rumah Atau Dimana Saja Saudara Saya Kebetulan Berada Di Tepi Pantai Angin Tidak Begitu Kencang Jadi Masih Bisa Sharing Firman Tuhan Nah Saya Berada Di Sini Saya Ingin Menyampaikan Kepada Saudara Jangan Menaruh Dendam Permusuhan Benci Lagi Kepada Orang Lain Apa Yang Yesus Ajarkan Sangat Menyentak Hidup Kita Sebenarnya Waktu Kita Mengampuni Kita Akan Mendapatkan Kebahagiaan Ketika Kita Menyimpan Dendam Disitulah Kita Mendapatkan Kedukaan Tekanan Sakit Hati Padahal Saudara Tolong Diingat Ingat Orang 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 Kita Dendam Orang Yang Kita Sakit Hati Belum Tentu Dia Mendengar Apa Yang Kita Omelin Belum Tentu Dia Tahu Perasaan Kita Jadi Kita Seperti Orang Yang Bertepuk Tangan Sendiri Sendiri Yang Merasakan Kesulitan Bangun Pagi Dendam Hati Kita Kacau Melewati Hari Dengan Kedukaan Tidak Ada Enjoy Tidak Ada Kesuka Citaan Maka Saudara Sampah Ini Lebih Baik Dilenyapkan Karena Yesus Yang Mengajarkan Pada Kita Kasihilah Musuhmu Engkau Akan Mendapatkan Sukacita Saya Menjamin Kalau Saudara Menerapkan Bencilah Musuhmu Maka Engkau Tidak Akan Pernah Memperoleh Sukacita Percayalah Kepada Saya Percayalah Firman Tuhan Kiranya Firman Tuhan Memberkati Saudara Terima Kasih Kita Doa Saudara Tuhan Yesus Mari Dengar Jeritan Hati Kami Yang Terdalam Dalam Rangka Jum'at Agung Ini Kami Kami Diingatkan Oleh Kasih Mu Kami Diingatkan Oleh Pengorbanan Mu Tuhan Pakailah Kami Tuhan Membereskan Hidup Kami Membuang Jauh-jauh Rasa Dendam Rasa Kemarahan Rasa Kebencian Yang Membuat Kami Tidak Ada Sukacita Kami Lokasi Oyster Point San Francisco Tuhan Yesus Memberkati Saudara Sekalian M Tuhan Tuhan 거를 Kami Tuhan Taman Kami